Halo teman-teman selamat berjumpa kembali di channel kami France Family channel Channel yang membahas seputar durian Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Dimana ini adalah part 2 Membahas tentang perbandingan akan durian Durian yang kita tanam atau kita budidayakan di kebun tanah rata Atau dataran rendah tanpa saluran air Dan juga dibandingkan dengan durian yang tumbuh di tanah miring Atau ini akan saya perlihatkan kebunnya adalah durian di kebun kami Jadi ikuti terus informasi kami atau apa yang akan saya perlihatkan dalam video ini Agar teman-teman tidak salah paham Jadi ketika kita mau menanam durian Kita akan mendapatkan tanaman durian kita berbuah Tumbuh sehat Tidak ada mati ranting Mati dahan Ataupun pucuknya Kering teman-teman Dan saya akan perlihatkan buktinya Atau perbedaannya Oke terima kasih Sampaikan Sampai Teman-teman bisa mengetahui atau mengerti Apa yang akan saya jelaskan disini Oke Jadi Ini adalah durian saya Yang Mana ini adalah durian montong Yang sangat Saya pernah khawatirkan akan pertumbuhannya Tetapi dengan perawatan yang kami lakukan Seadanya Dan juga kita melihat Cara bertani yang benar Dan mungkin Cara saya ini belum Terlalu modern Atau Apa namanya Masih Mengikuti cara-cara yang Tradisional teman-teman Jadi kita lihat teman-teman Sekarang ini durian saya lagi Terubus Dan Kita lihat Tahan-tahan Atau ranting-rantingnya itu Pada Ke bawah teman-teman Artinya bahwa Durian ini mengeluarkan daun muda Terubus Dan Segar Daunnya teman-teman Kita dekat Kita mendekat ke sana teman-teman Nah Ini Ini dia Nah Sudah agak tinggi Jadi dia agak Menunduk Itu karena Daunnya Terlalu subur Atau segar Teman-teman Nah Inilah yang saya katakan Bahwa Kalau teman-teman melihat Video saya sebelum ini Atau part Satu Itu kita bisa Membandingkan Antara tanaman durian Yang hidup di dataran rendah Tanpa Saluran air Dan Di tanah miring Nah Ini kebun saya Ada di tanah miring Teman-teman Kita lihat Durian yang satu lagi Nah Sangat subur Dan rimbun Teman-teman Tidak ada mati Ranting Mati pucuk Atau daunnya kering Teman-teman Tapi dia akan Memberikan kita Apa namanya Memberikan kita Hal yang bermanfaat Bagi kita Yaitu Durian kita akan cepat Tunggu dan Daunnya Tidak ada yang mati Tidak ada yang kering Lahannya tidak ada yang kering Teman-teman Nah itu Itu karena Air teman-teman Tidak ada genangan air Di Di kebun kami Jadi Kebun ini kan Dataran Tinggi Dan dia posisinya miring Ada juga kebun Yang ada di dataran tinggi Tetapi dia rata teman-teman Namun saya ini ada Sebagian durian Atau kebun kami Yang Rata Tetapi tidak banyak Dan ini yang saya Perlihatkan adalah Durian yang Ada di Di Tanah miring Nah perlakuan yang kami Lakukan Jika teman-teman penasaran Penjelasan yang Lebih konkretnya Atau lebih jelasnya Silahkan lihat di video kami Sebelumnya Bagaimana kami Mem Rawat akan tanaman durian ini Nah Kita lihat Saya jelaskan Sedikit Kita lihat ada banyak Rumputan ini Ya Kita tahu bahwa Sekarang ini adalah Pase Dimana Akan memasuki Musim kemarau Dan kita jaga-jaga Di musim kemarau ini Kita tidak akan membuat Tanaman Kita ini terlalu bersih Di sekitaran durian Tujuannya adalah Supaya menjaga Kelembapan akan Tanaman durian Kemudian akar Lebih mudah Mencari Atau Mendapat makanan Di dalam tanah Teman-teman Tetapi Jangan salah teman-teman Durian kami memang Remputnya subur ini Tapi juga kami berikan Semacam Pemumpukan Pemumpukan Sejak awal Dan dilakukan Secara bertahap Teman-teman Lalu kemudian Pupuk yang kami berikan Adalah pupuk alami Yang lebih Dominan Atau lebih Banyak Teman-teman Yaitu pupuk Kandang Atau pupuk Dari kohe Ayam Ada juga yang kami Beli Berikan yaitu Pupuk organik Organik yang sudah Diolah Dan di dalamnya Terdapat kotoran-kotoran Yang berbagai macam Manusia Binatang Bahkan Yang lainnya Dan itu Termasuk alami Teman-teman Dan itu yang kami berikan Sehingga durian kami Ini bisa secepat ini Oke Jadi Inilah perbedaannya Dan kita mau lihat lagi Jangan sampai teman-teman Mengatakan bahwa Itu hanya dua saja Teman-teman Itu hanya dua saja Kawan yang kamu perlihatkan Nah ini disini Saya mau perlihatkan lagi Disana Di atas Nah Ini dia teman-teman Subur sekali Rimbun Seperti pohon beringin Ini jaraknya dari saya ini Sekitar 15 meter Nah tapi Kalau kita lihat disini Sangat dekat Nah Tuh Rimbun sekali teman-teman Bisa juga dilihat disana Ini saya Dari bawah ya teman-teman Agak terlindung oleh Rumput di atas Saya tidak lihat Saya tidak bisa memperlihatkan Pohonnya Karena saya ada di bawah Nah itu dia Disana Lebih dekat lagi Nah Teman-teman bisa mengamati Dan bisa membandingkan Jadi kalau teman-teman punya kebun Kebun yang ada di Di dataran tinggi Dan posisinya miring Kalaupun itu Tempatnya cocok Untuk menanam durian Silahkan tanam durian Teman-teman Jangan khawatir Jangan khawatir akan Durian teman-teman Akan mengalami Mati ranting Pohonnya akan mati Karena kalau teman-teman Merawat Asalkan tidak ada Tanaman lain Itu kuncinya teman-teman Asalkan tidak ada Tanaman lain Atau tanaman tinggi Di sekitar tanaman durian Yang kalian tanam Saya pastikan Saya bisa jamin Durian teman-teman Akan tumbuh Tumbuh dan juga sehat Apabila juga teman-teman Melakukan hal-hal Yang saya lakukan disini Ya Tapi Kalau di tanah miring Tanah rendah Maksud saya Dan teman-teman Tidak memperhatikan Drenase atau saluran Pembuangannya Lalu teman-teman Menanam durian Disitu Mungkin ke depannya Teman-teman akan Mengalami Kekecewaan Kenapa? Karena durian Teman-teman akan mati Kalau teman-teman Mau lihat Di konten saya sebelumnya Di part 1 Disitu memperhatikan Durian Tetangga kami Yang Menurut saya itu Sangat prihatin Kedepannya teman-teman Karena Bila mana dia Tidak membuat parit Secepatnya Maka duriannya Akan mati Teman-teman Bisa mengalami Busuk akar Lama-lama Dahannya Kering Rentingnya kering Dan Pohonnya bisa mati Teman-teman Tapi Kalau di dataran Tinggi Dan posisi kebunnya Dan posisi kebunnya Miring Itu sangat enak Sekali Teman-teman Saya jamin Akan Mantap Apalagi di sekitar kami Ini di kabupaten Luwuk Timur Ini di Sulawesi Selatan Ini sangat Mantap sekali Menurut saya Karena Saya sudah Membuktikannya sendiri Dengan melihat Durian yang ada Di depan kita Ini Kedepannya akan Bagus Teman-teman Apabila kita sering Merawat Ya Itu perawatannya Seperti Membersihkan gurma Di bawah Memberikan juga Perawatan Seperti Menyangkul Di sekitar Tanaman durian kita Agar supaya Perakaran itu Mudah mendapat makanan Dan Ketika kita juga Berjalan di bawah Pohon Itu dengan Enak Mudah kita Berdiri Karena Pijakannya sudah Rata Teman-teman Beda dengan Waktu pertama Saya menanam Ini posisinya miring Teman-teman Posisinya miring Tapi lama-kelamaan Saya ambil sedikit Demi sedikit Dan setiap pohon Saya lakukan Seperti itu Seandainya ada Modal saya Teman-teman Saya akan buat Lurus Ke sana Jadi searah dengan Durian yang ada Di sana itu Saya akan buat Jalan ke sana Untuk keratakan itu Tetapi Waktu Kemudian modal Juga kurang Itu yang membuat Saya tidak Tidak melakukannya Teman-teman Saya kira Seperti itu Mudah-mudahan Ada manfaat Yang kalian bisa Ambil Dan Dalam video ini Silahkan Bantu kami Agar Kami lebih berkembang Lebih bersemangat Menampilkan video-video Bermanfaat lainnya Di masa yang akan datang Dengan cara Like and subscribe Teman-teman Dan juga Komentarnya Di bawah Komentar yang positifnya Karena Mungkin Ada teman-teman Yang memberikan Masukan Memberikan komentar Silahkan Agar kami Mengetahui Apa yang Informasi Teman-teman Bisa bagikan Dan kita Saling Melengkapi Karena saya Juga adalah Petani pemula Yang Saat ini Banyak-banyak Belajar Membuka-buka Informasi Baru Tentang Bagaimana Itu Merawat Durian Yang Benar Namun Walaupun Ada ilmu Yang saya Sudah Dapat Saya Belum Bisa Aplikasikan Disini Itu Karena Faktor Waktu Dan Modal Sekiranya Seperti Teman-teman Sampai Jumpa Di video Kami Selanjutnya Bye Bye Bye